Pemirsa guna menyerap informasi dalam upaya mempercepat perubahan bentuk hukum Jamkerida Provinsi Kalasala, pangsus rancangan perda DPD Provinsi Kalasala tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalasala menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalasala Perseroda, melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkerida Bali Mandara atau PT JBM Perseroda. Dalam upaya menyerap informasi soal percepatan perubahan bentuk hukum Jamkerida Kalasala, pangsus rancangan perda DPD Provinsi Kalasala tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalimantan Selatan menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalimantan Selatan Perseroda. mendatangi PT Jamkerida Bali Mandara atau PT JBM Perseroda Senin 8 Juli lalu. Dalam kunjungan itu, rombongan pansus 1 DPD Kalasala bersama Biro Hukum dan Biro Ekonomi Serda Prop Kalasala diterima langsung Direktur PT JBM 1 Ketut Indra Satyadharma beserta jajarannya. Anggota pansus 1 Surib Nosumas mengungkapkan dipilihnya PT JBM sebagai salah satu daerah penyanding dalam penyusunan rancangan perda tersebut dikarenakan Bali merupakan yang pertama dan berhasil melakukan perubahan bentuk hukum sejak tahun 2010 lalu. Selain itu memiliki perda yang sudah lengkap, JBM juga dinilai banyak memiliki kegiatan yang sudah memenuhi kepentingan masyarakat. Setelah mempelajari beberapa provinsi yang terkait dengan Jamkerida, maka kami melihat Bali merupakan Jamkerida yang sudah banyak memiliki kegiatan-kegiatan termasuk perdaannya sudah lengkap dan sudah memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah kami memilih Bali untuk pertama kalinya sehingga dengan kami mendapatkan informasi yang banyak hari ini itu akan menjadi bagian daripada reporta kami dan selanjutnya mungkin hari kelihatan kedua kami ke Jawa Timur. Direktur PT JBM 1 Ketut Indra Satyadharma mengaku dengan adanya perubahan bentuk badan usaha Jamkerida bisa menerima penyertaan modal bukan hanya dari provinsi saja, melainkan bisa dari kabupaten kota sehingga penyertaan modal yang diharapkan sebagai penambahan kapasitas penjaminan di Jamkerida Kalso akan bisa lebih besar lagi. Karena dengan adanya perubahan perda atau perluan menjadi persi roda itu Jamkerida Kalimantan Selatan sebenarnya sudah siap menerima penyertaan modal dari daerah yang sudah memenuhi ketentuan di B54 sehingga hanya harapan yang harus dilakukan perubahan pada persi roda. Langkah yang harus dilakukan apa? Sebenarnya langkahnya itu yang pertama secara parsial setelah hari ini ketua parsus dan tim sudah melakukan sehingga kita dapat melakukan penyertaan modal itu secara parsial agar sehingga kita dapat melakukan penyertaan modal ini jamannya sendiri untuk melakukan penyertaan modal sekaligus setelah perda terbentuk atau dirubah itu tinggal mendapatkan penyertaan modal sehingga proses itu bisa secara waktu bisa selesai. Ketut juga mengingatkan bahwa peran penting Jamkerida adalah menjembatani sekaligus penjamin usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar bisa mendapatkan akses dengan lembaga keuangan atau perbankan guna mendapatkan permodalan. Tim Liputan Banjar TV